Pendekar Panji Sakti Jilid 23 saling punya rencana. Padahal persoalan penting yang memenuhi benak Tia Tiong Tong saat ini bukan hanya dua hal saja. Kenapa Paman Simnya bisa terjatuh ke tangan Liong Losu? Bagaimana keselamatan perguruannya? Apakah sudah dihabisi oleh si tangan beracun itu? Rahasia apa yang terdapat di balik budi dendam perguruan Taiki Bun? Duduk perkara yang sebenarnya dari beberapa masalah itu merupakan hal penting baginya untuk segera ditelusuri. Dia bahkan merasa sedetik pun tidak bisa menahan diri lagi, namun sebelum melakukan penyelidikan atas ketiga masalah tersebut. Pertama-tama dia harus menemukan Hang Losu serta Paman Simnya terlebih dulu, sedang mengenai masalahnya yang terakhir. Dia masih teringat dengan ucapan Chu Hu Jin kepada Chu Chau menjelang ajalnya, semua budi dendam serta rahasia yang menyangkut perguruan Taiki Bun hanya diketahui secara jelas oleh ayahmu seorang. Dia belum mati, sekalipun Kaisar malam belum mati, tapi dimanakah dia? Siapa yang tahu akan hal ini? Pertolongan serta bantuan dari kawanan perempuan bercadar itu jauh di luar dugaan siapapun, bukan cuma membantu, mereka bahkan mengundangnya untuk berkunjung ke Pulau Siang Chuntu. Salah satu dari tiga permintaan Chu Hu Jin yang harus dialaksanakan adalah menemukan wanita penghantar nasi yang buta matanya itu, padahal seluruh gadis itu kemungkinan besar sudah diangkut balik ke Pulau Siang Chuntu oleh perempuan-perempuan bercadar itu, karenanya Pulau Siang. Chuntu telah menjadi salah satu target yang wajib dikunjungi, siapa tahu di Pulau tersebut dia akan berhasil mendapatkan berita tentang Hang Loh Su serta Kaisar malam. Setelah melakukan pemenahan secara kilat atas semua masalah pelik yang sedang dihadapi, Tia Tiong Tong segera mengambil keputusan, bagaimanapun juga dia harus berkunjung dulu ke Pulau Siang Chuntu. Ketika sinar senja belum hilang sama sekali dari Cakrawala, Tia Tiong Tong sudah duduk di sebuah batu cadas di kaki gunung, tempat di mana dia pernah duduk sebelum naik gunung tempoh hari. Dengan termangu dia duduk di situ, menerawang kejauhan dengan metu sayu, dia tidak tahu di manakah letak Pulau Siang Chuntu, apakah ada umat persilatan yang mengetahui tempat itu. Kalau ditinjau dari makna namanya, jelas Pulau Siang Chuntu berada di tengah lautan demikian dia berpikir. Maka setelan membenahi bajunya, berangkatlah pemuda itu menuju ke arah timur. Ketika tiba di pesisir pantai, walaupun dia sudah berulang kali mencari berita dari para nelayan yang sudah puluhan tahun hidup di lautan, tapi ternyata Toda seorang pun yang pernah mendengar tentang Pulau Siang Chuntu. Seorang nelayan tua yang wajahnya penuh keriput berkata begini, Sudah hampir lima puluhan tahun aku hidup di lautan, asal di sini terdapat sebuah pulau yang bernama Siang Chuntu. Mutahil aku tidak mengetahuinya mendengar jawaban itu. Tia Tiong Tong percaya apa yang dikatakan bukan omong kosong belaka, tidak tahan dia pun menghala napas panjang. Aai, apabila kau orang tua pun tidak tahu, rasanya memang tidak ada pulau tersebut di luar lautan. Perkataan Siowya tepat sekali Tia Tiong Tong menghabiskan dua hari lamanya untuk menelusuri sepanjang pesisir pantai, namun hasilnya tetap nihil, yang dia peroleh tidak lebih hanya bawah sin air laut yang menempel di atas pakaiannya. Dengan perasaan masgul dan putus asa terpaksa dia berbalik lagi menuju ke arah barat, tidak sampai satu hari dia sudah melewati bukit Gowuau dan tiba di kota Mesya. Setelah menempuh perjalanan seharian penuh, saat itu Tia Tiong Tong berencana mencari tempat penginapan, baru saja dia melahap semangkut nih, mendadak terdengar ada orang berteriak keras. Cepat lihat, cepat lihat, kawanan Sengkau, Bibi Suci, kembali melewati tempat ini sebagian besar orang yang berada dalam warung itu serentak berlarian keluar, bahkan satu demi satu menjatuhkan diri berlutut di tepi jalan. Terdorong rasa heran dan ingin tahu, tidak tahan Tia Tiong Tong ikut berjalan keluar dari warung. Tiba-tiba dia merasa ada orang menarik ujung bajunya sambil berbisik, Sengkau sudah tiba, kenapa kau tidak berlutut Tia Tiong Tong tidak ingin membantah, terpaksa dia pun ikut berlutut. Tidak selang berapa saat kemudian terdengar orang-orang di ujung jalanan mulai bersorak-sorai, Sengkau, Sengkau, di tengah teriakan dan sorak-sorai yang gegap gempita tampak ada Tiga enam, tujuh orang perempuan berjubah panjang warna hitam dan mengenakan kain cadar berwarna hitam berjalan lewat. Gaya mereka sewaktu berjalan aneh sekali, bahunya tidak nampak bergerak, tangan pun tidak nampak diangkat, asal sepasang kakinya menutul di atas tanah maka tubuh mereka pun bergerak dengan sangat ringan. Sekalipun begitu, ternyata mereka dapat bergerak cepat sekali, cepat dan ringan bagaikan sedang menunggang angin. Tia Tiong Tong merasa terkejut bercampur kegirangan, bukankah mereka adalah para utusan yang dikirim ratu matahari dari Pulau Sengcunco? Tapi kalau dilihat dari potongan tubuh orang-orang itu, kelihatannya mereka bukan kawanan wanita yang muncul di tempat kediaman Cucau tempoh hari. Diam-diam Tia Tiong Tong pun berpikir, peduli mereka adalah rombongan yang tempoh hari atau bukan, asal mereka sedang balik ke Pulau Sengcunco. Aku dapat mengintil dari belakangnya di belakang rombongan wanita bercadar hitam itu mengikuti sebuah kereta kuda yang tertutup rapat pintu serta jendelanya. Saat itulah terdengar orang yang menariknya agar berlutut itu berbisik, kelihatannya kau berasal dari luar daerah. Tahukah kau, bukan saja kawanan Sengkau itu berbelas asih bahkan memiliki ilmu yang luar biasa. Tia Tiong Tong tahu kawanan orang dusun itu telah memandang kawanan perempuan bercadar itu bagaikan malaikat, itulah sebabnya mereka menaruh sikap yang begitu menghormat. Namun kalau didengar dari nada bicaranya, besar kemungkinan para wanita bercadar itu pasti pernah melakukan perbuatan terpuji, entah mengapa, ternyata secara diam-diam Tia Tiong Tong ikut merasa gembira. Tidak selang berapa saat kemudian kawanan wanita bercadar itu sudah melewati jalanan itu, selama ini tidak seorang pun di antara mereka yang pernah celingukan kesana kemari, mereka berjalan secara teratur dengan mat memandang ujung hidung, hidung memandang ke hati. Kini sorak-sorai telah berakhir, semua orang pun telah bangkit berdiri. Diam-diam Tia Tiong Tong melampaui kerumunan orang banyak dan mulai menguntit jauh di belakang kawanan wanita bercadar itu. Untung saat itu malam sudah menjelang tiba sehingga gerak-geriknya sama sekali tidak menimbulkan perhatian orang. Tapi Tia Tiong Tong tidak berani menempel kelewat dekat, diakulapir jejaknya ketawan. Tiba-tiba seorang perempuan bercadar yang berjalan paling belakang menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang. Dengan hati tercekat Tia Tiong Tong segera berpikir, jangan-jangan jejakku ketawan mereka dan dianggap punya niat jahat. Dia tidak ingin terjadi bentrokan secara langsung dengan kawanan wanita bercadar itu, maka cepat tubuhnya menyelinap ke samping siap menyembunyikan diri. Siapa tahu perempuan bercadar yang berdiri di tengah remang-remangnya cuaca itu ternyata menggapai ke arahnya. Sadar kalau tidak mungkin bersembunyi lagi, terpaksa sambil bulatkan tekat Tia Tiong Tong berjalan menghampiri. Kemari bisik perempuan bercadar itu sambil menyelinap ke sisi jalan dan bersembunyi kebalik pepohonan. Tia Tiong Tong semakin keheranan, pikirnya, kalau dibilang dia adalah salah satu di antara kawanan perempuan yang pernah kujumpai berapa waktu berselang, Kenapa tindak tanduknya begitu sok rahasia? Kalau dibilang dia berasal dari kelompok lain, dari mana bisa kenal aku walaupun pelbagai kecurigaan menyelimuti perasaan hatinya toh pemuda itu tetap berjalan mendekatnya. Bagaikan sukna gentayangan perempuan berbaju hitam itu berdiri di bawah rindangnya pepohonan, kembali dia berbisik. Kemarilah lebih dekat Ciam Pue Ujar Tia Tiong Tong sedikit sangsi, apakah kau ada sesuatu petunjuk? Cai He, tiba-tiba perempuan berbaju hitam itu tertawa ringan, tegurnya, masakah sudah tidak mengenali suaraku lagi? Suaranya manis, endah, lembut dan penuh daya tarik. Untai Tai teriak Tia Tiong Tong, menjerit lantaran kaget. Betul dengan jari tangannya yang lemtik perempuan berbaju hitam itu melepaskan kain cadar penutup wajahnya, maka terlihatlah sebuah raut muka yang cantik bak bunga mekar dengan metu yang bening bagai permukaan air danau. Siapa lagi di akalau bukan Untai Itai? Terkejut bercampur girang seru Tia Tiong Tong lagi, Kenapa, kenapa kau bisa bergabung dengan mereka kemudian seakan teringat akan sesuatu? Tanyanya lagi terperanjat, bagaimana keadaan insam teku? Sekilas rasa murung bercampur sedih melintas di balik metu Untai Itai, sahutnya setelah menghela nafas, A.A.I. panjang untuk menceritakan kejadian ini, aku hanya bisa memberitahukan secara ringkas Samte, dia, apakah lukanya telah sembuh bukan hanya lukanya sudah sembuh, malah kufunya maju sangat pesat sih, siapa yang telah menolongnya tanya Tia Tiong Tong kegirangan. Bu Sita Isu ketua Siaulimbe Tia Tiong Tong semakin girang, ah ah ah, tampaknya Samte memang punya rejeki baik, tidak nyana Bu Sita Isu mau meringankan tangan mengajarinya ilmu silat, ternyata Bu Sita Isu dari Siaulimbe ini bukan saja merupakan pendekat sakti nomor satu di jagad saat itu, nama maupun kedudukannya dalam dunia persilatan pun amat tinggi dan terhormat, jarang ada yang bisa menandinginya. Tapi sudah cukup lama pendekat itu hidup mengasingkan diri, dalam belasan tahun terakhir nyaris belum pernah ada yang berjumpa dengannya, tidak heran kalau Tia Tiong Tong kegirangan setengah mati setelah mendengar kabar itu. Hari itu dengan susah payah akhirnya aku berhasil membawanya keluar dari lorong bawah tanah cerita Untai Tai, sesuai dengan nasihatmu, aku pun langsung menghantarnya ke kuil Siaulim Sia di bukit Siong Santia Tiong Tong menghela napas panjang. Kuil Siaulim amat ketat penjagaannya, aku tidak habis mengerti dengan care apa kau bisa masuk ke dalam kuil dan berjumpa dengan Bu Sita Isu. Kau tidak perlu tahu dengan care apa aku berhasil masuk ke dalam kuil Sahutun Tai Tai sambil tertawa sedih. Pokoknya aku berusaha masuk, berusaha bertemu Bu Sita Isu dan minta kepadanya untuk mengobati luka Im Cheng dari tertawanya yang begitu pedih. Tia Tiong Tong segera tahu kalau pengalaman yang dialaminya selama itu pasti penuh kegetiran dan kesedihan, sebab dia tahu kendatipun perjalanan dari pintu kuil Siaulim hingga ke depan kamar Hong Ti yang kelihatannya datar dan halus, dalam kenyataan jauh lebih sulit ketimbang mendaki bukit terjal atau menuluni jurang curam. Tapi berhubung Un Tai Tai nampaknya enggan bercerita, tentu saja Tia Tiong Tong kurang leluasa untuk mendesaknya lebih jauh, tentu saja dia tidak menyangka kalau kegetiran dan kesulitan yang harus dilaluinya selama ini. Kecuali Un Tai Tai seorang, mungkin orang lain tidak akan mampu melampauinya. Rupanya hari itu ketika Un Tai Tai dengan membopong Im Cheng tiba di kuil Siaulim, dia sudah berada dalam keadaan lelah dan kehabisan tenaga, dengan segala daya dan upaya dia ingin bertemu Tiang Lo Kuil tapi selalu ditolak oleh para pendeta penerima tamu di luar pintu. Menyaksikan pintu kuil tertutup rapat Un Tai Tai hanya bisa berlutut di depan pintu sambil menangis dan merengek, sebesar apapun nyalinya tidak mungkin dia berani menerjang masuk secara paksa. Sayangnya walaupun dia sudah berlutut setengah malaman, walau suara tangisannya telah membuat dia jadi parau, namun penghuni kuil Siaulim tetap tidak ambil peduli, menggubris pun tidak. Hal ini bukan disebabkan jiwa para pendeta Siaulim yang kelewat keji dan tega, masalahnya nama dan pamer Siaulim Pai kelewat besar, kelewat termashur, dalam ratusan tahun terakhir ada begitu banyak orang yang naik gunung mohon bantuan. Menghadapi permintaan yang begitu meluber tentu saja pihak Siaulim Pai tidak bisa mengabulkannya, apalagi di antara mereka yang datang, banyak di antaranya merupakan penjahat kambuh atau tokoh jahat yang kabur ke situ karena sedang diburu petugas negara atau para penegak keadilan. Malah ada banyak di antaranya yang pura-pura berlagak sakit atau terluka, padahal sebetulnya berniat mencuri belajar ilmu silat partai itu, jika pihak Siaulim Pai menerima semua permintaan itu, bukankah tempat suci seng buda bakal berubah jadi tempat yang nista, kotor dan penuh dosa? Itulah sebabnya pihak Siaulim Siai menerapkan peraturan yang sangat ketat, kecuali ada yang merekomendasi atau orang itu benar-benar seorang pendekar sejati, jangan harap yang lain bisa melangkah masuk ke dalam kuil. Untai-tai tidak ada yang memberi rekomendasi, dia pun bukan seorang pendekar kenamaan, bukan hal yang aneh jika permintaannya ditampik mentah-mentah. Entah suatu keberuntungan atau justru merupakan satu musibah, di saat yang amat menyulitkan itulah mendadak terasa ada angin berhembus lewat, entah sejak kapan, tahu-tahu di belakang tubuhnya telah muncul seorang kakek berjubah ungu. Biarpun angin yang ditimbulkan sewaktu datang amat ringan ternyata dia memiliki perawakan tubuh tinggi besar, sekilas pandang, kakek itu mirip malaikat raksasa yang datang dari langit. Dia mempunyai alis metu yang tebal dengan metu yang tajam, dagunya memelihara cambang berwarna merah keungunguan, setelah memperhatikan untai-tai beberapa saat lalu menegur, nona cilik, kenapa kau menangis? Ternyata dia memiliki suara yang keras bagai guntur yang menggelegar di angkasa. Melihat kemunculan orang itu untai-tai nampak terperanjat, namun setelah melihat kakek itu tidak berniat jahat, secara ringkas dia pun menuturkan kisah kejadiannya. Selesai mendengar penuturan itu, si kakek tinggi besar itu kontan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau ingin bertemu Bu Si Hoa Siomah gampang sekali, tapi aku tidak pernah mau membantu orang tanpa imbalan, kecuali setelah berhasil nanti kau pun berjanji mau memberi upah kepadaku walaupun Si Oli tidak punya apa-apa, tapi masih memiliki sedikit uang. Hahaha, buat apa uang? Aku sudah memiliki banyak sekali, lagi pula buat apa aku mesti menolongmu kalau cuma gara-gara sedikit barang rongso? Hahaha, masa kau pandang begitu tidak berharga diriku? Tapi kecuali uang, Si Oli benar-benar tidak, tidak memiliki benda lain sebagai imbalan kalau begitu lanjutkan saja berlututmu kata si kakek sambil berjalan menuju ke arah pintu. Melihat kondisi Im Cheng yang makin lama semakin bertambah parah, untai-tai sadar bila tidak diberi pertolongan secepat mungkin, bisa jadi keadaan akan terlambat. Akhirnya sambil menggigip bibir dia berteriak keras, Ciam Pue, tunggu sebentar apakah kau sudah teringat ada benda lain yang bisa diberikan kepada ku tanya kakek berjubah ungu itu sambil membalikan tubuh. Benar apa itu berkilat sepasang metusi kakek? Tubuhku kakek berjubah ungu itu segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betul, betul sekali. Kalau bukan lantaran menunggu jawaban ini, buat apa aku mesti membuang banyak waktu, biarpun jawaban sedikit agak terlambat, paling tidak toh membuktikan kau memang perempuan pintar. Tiba-tiba dia menghentikan gelak tertawanya, kemudian ujarnya lagi dengan nada keras, tapi ingat, kau sendiri yang rela menjanjikan hal itu, aku tidak pernah berusaha memaksamu, jadi sampai waktunya kau jangan mencoba ingkar janji bagaimana kalau sebaliknya kau gagal mengajak kami masuk ke dalam muntai-tai. Balik bertanya, meski wajahnya tetap tenang, meski pancaran matanya tetap hangat, namun perasaan hatinya telah mendingin, mati. Kalau tidak sanggup membawamu masuk, akan ku serahkan batok kepalaku ini, tapi, sekalipun kau dapat membawa masuk kami berdua, aku pun tidak bisa langsung, aku tahu, kau masih ingin menemani bocah muda setengah mampus itu berapa hari lagi bukan tukas kakek berjubah ungu itu cepat. Bukan berapa hari, tapi berapa puluh hari kembali kakek berjubah ungu itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, perempuan yang sangat lihai, sebelum ini belum pernah ku jumpai perempuan macam kau, baiklah, ku beri waktu selama empat puluh hari, selewat empat puluh hari, tubuhmu akan menjadi milikku. Tapi perasaan hatiku tetap akan menjadi milikku sendiri sambung untai-tai segera. Kakek berjubah ungu itu agak tertegun, tanyanya tanpa terasa, berapa nilai hatimu itu harus ditukar dengan nyawamu? Hahaha, bagus, Bagus sekali kembali kakek berjubah ungu itu tertawa tergelak, tidak nyana di usia senja aku bisa bertemu perempuan macam kau, sayang perjumpaan kita tidak terjadi lebih awal sekalipun perjumpaan terjadi lebih awal, kau tetap tidak akan peroleh apa-apa. Arti perkataan itu jelas sekali, maksudnya andai kata aku bukan sedang memohon bantuanmu, mana mungkin akanku serahkan tubuhku kepadamu. Kembali kakek berjubah ungu itu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, cepat sebut, siapa namamu untai-tai? Sekali lagi kakek berjubah ungu itu memperhatikan tubuhnya berapa kejap, mendadak dia membalikan tubuh dan berteriak keras. Hei, apakah ada huasyo di dalam kuil? Kalau masih ada yang hidup, cepat keluar suaranya yang keras bagai guntur membuat daun jarum pohon syong yang tumbuh di sekitar sana rontok terguguran. Tidak selang berapa saat kemudian, pintu kuil dibuka orang dan muncul seorang pendeta berjubah abu-abu, tampaknya dia dibuat terperanjat oleh suara teriakan itu. Walau masih nampak kaget namun sambil menahan diri pendeta itu segera memberi hormat seraya bertanya, si cu ada urusan apa aku ingin bertemu bu si sekali lagi paras muka pendeta itu sedikit berubah, apalagi melihat orang itu begitu berani menyebut langsung nama hong tiangnya. Chou Su sudah banyak tahun tidak menerima tamu kembali sahutnya dengan kening berkerut. HMM, orang lain boleh saja tidak dijumpai, tapi dia harus bertemu aku boleh tahu nama si cu tanya pendeta itu dingin. HMM, kau belum berhak untuk mengetahui nama ku bentak kakek berjubah ungu itu keras. Tiba-tiba dia membalikan tubuh, sepasang tangan dilontar keluar dari balik bajunya dan belaam sebatang pohon syong yang tumbuh di sisi pintu kuil seketika terhajar patah jadi dua bagian, separuh bagian di antaranya berikut daun dan ranting langsung roboh ke arah pendeta itu. Menyaksikan betapa dasyatnya kemampuan lawan, rasa ngeri bercampur takut segera memancar keluar dari balik wajah pendeta itu, tanpa banyak bicara lagi tergopoh-gopoh dia lari masuk ke dalam kuil. Untai-tai sendiri pun berdiri terbelalak menyaksikan kehebatan kakek itu. Terdengar si kakek kembali berseru sambil tertawa tergelak, hahaha, kalau aku tidak sedikit mendemonstrasikan kemampuanku, pendeta itu pasti tidak akan memberi laporan tidak selang. Berapa saat kemudian tampak seorang pendeta berjenggot putih muncul dari balik ruangan, tapi begitu bertemu dengan kakek berjubah ungu itu, paras mukanya seketika berubah hebat. Hui keng, kau masih kenali aku bentak kakek berjubah ungu itu. Ah ah ah, rupanya ciam pue yang datang buru-buru Hui keng, pendeta berjenggot putih itu menjual dalam-dalam, Pin Cheng segera akan memberi kabar kepada guru, Pin Cheng rasa suhu pasti akan segera datang menyambut cepat, cepat baik, baik kembali Hui keng masuk ke dalam kuil dengan tergesa-gesa. Sudah cukup lama Untai-tai tahu kalau Hui keng tai suhu termasuk salah satu pendeta kenamaan dari Siou Limpei, dia tidak menyangka kalau Hui siou itu menaruh rasa takut, jari bercampur hormat terhadap kakek berjubah ungu itu, kenyataan tersebut membuat perasaan hatinya makin tercekat. Tidak selang berapa saat kemudian, pintu kuil dibuka lebar-lebar dan muncullah tujuh orang pendeta beralis putih, sambil memberi hormat serintak mereka berseru, Hong Tiang mempersilahkan si Chu untuk masuk kakek berjubah ungu itu mendengus dingin. HMMM, aku lihat lagak si Huasyo tua itu makin lama semakin besar serunya, dia berani tidak menyambut kedatanganku, Untai-tai, Bopong dia dan ikut aku masuk. Benar saja, para pendeta Siou Lim itu tidak ada yang berani menghalangi, mereka membiarkan Untai-tai dengan membopong Im Cheng masuk ke dalam ruang kuil. Tampak dua baris pendeta berdiri berjajar sepanjang jalan, di antara asap dupa yang harum, paras muka mereka nampak serius, sepasang tangan dirangkap di depan dada, tubuh mereka sama sekali tidak bergerak, dalam sekilas pandang wajah mereka mirip patung-patung Buddha yang terbuat dari batu cadas, membuat suasana terasa makin mencekam. Untai-tai mencoba untuk melirik sekejap, tapi setelah menyaksikan suasana tersebut dia tundukkan kepalanya semakin rendah, tidak berani memandang lagi. Mereka berjalan jauh sekali ke dalam halaman kuil, dari jalan beralas batu berubah jadi jalan beralas pasir halus, lalu dari pasir halus berubah jadi jalan berbatu kerikil. Entah berapa lama mereka sudah berjalan, akhirnya tibalah di sebuah tempat dengan alas rumputan yang hijau dan lembut, lamat-lamat terendus bau kayu cendana yang harum, dia tahu mereka sudah tiba di ruang Hong Tiang, hal ini membuatnya semakin tidak berani celingukan. Bu Silohu Osio, apakah kau ada di dalam terdengar kakek berjubah ungu itu menegur? Dari balik ruangan yang tertutup tirai bambu, tirai yang sudah berubah menjadi warna kuning karena asap dupa, terdengar seseorang menyahut dengan suara berat dan mantap, tamu lama yang datang berkunjung, silahkan masuk selamanya aku tidak akan mengunjungi ruangan yang dipenuhi bau cendana tampik kakek berjubah ungu itu cepat. Harap maklum, Lolap pun tidak pernah keluar ruangan untuk menyambut sendiri kedatangan tamu, kau tidak perlu keluar, aku hanya ingin bertanya satu hal, tanyakah saja ucap orang di balik tirai bambu. Kau masih akan mengurusi persoalan itu atau tidak persoalan yang mana kakek berjubah ungu itu kontan tertawa dingin. Persoalan yang mana tidak perlu lagi dijelaskan, kita sama-sama sudah tahu dengan sangat jelas. Selama puluhan tahun, persoalan itu tidak pernah mengusik kau maupun aku, sekarang sebetulnya kau masih mau mengurusi atau tidak orang di balik tirai bambu itu termenung berapa saat. Kemudian ia baru menjawab, mengurus adalah tidak mengurus, tidak mengurus adalah mengurus, si cu mendesak terus untuk menanyai hal ini, apakah kau sudah mulai merasa asor heihoa siotua, permainan busuk apa yang sedang kau lakukan, aku tidak paham seru kakek berjubah ungu itu sambil berkerut kening. Mengerti adalah tidak paham, tidak paham adalah mengerti ha 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 ha, bagus, bagus, kini aku telah datang sia-sia, tidak datang juga tidak sia-sia, urusan itu mau meledak juga boleh, tidak meledak pun juga boleh homin tohut, akhirnya si cu memahami juga sekali lagi kakek berjubah ungu itu terbahak-bahak, panji besar adalah panji kecil, panji kecil adalah tiada panji, cinta adalah dendam, cinta adalah benci, perkataanku benar bukan kau sudah mengerti, kau sudah mengerti kakek berjubah ungu itu mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak, mendadak ujarnya lagi, ada seseorang yang setengah mampus mohon pertolonganmu, kini sudah ku bawa kemari, mau ditolong atau tidak terserah kau sendiri, mau membiarkan dia mampus, di depan kamar Hong Tiangmu pun tidak ada sangkut pautnya denganku, pergilah ketika mengucapkan kata yang terakhir, tiba-tiba dia tangkap tubuh untai-tai serta imceng kemudian melemparnya ke dalam kamar Hong Tiang, serunya lagi sambil tertawa tergelak, empat puluh hari kemudian, kemanapun kau pergi, aku tetap bisa menemukan dirimu kembali, untai-tai hanya merasakan desingan angin berhembus lewat dari sisi telinganya, tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur masuk ke dalam ruangan melalui jendela, dia sangka bantingannya kali ini paling tidak akan membuatnya kesakitan setengah mati, siapa tahu penggunaan tenaga yang dilakukan kakek berjubah ungu itu ternyata sangat tepat, baru saja untai-tai terkesiap, tahu-tahu tubuhnya sudah berdiri tegap di dalam ruangan, sementara gelak tertawa kakek berjubah ungu itu kedengaran semakin jauh, sesaat kemudian suasana sudah pulih kembali dalam keheningan, suasana di dalam kamar Hong Tiang amat hening dan sepi, Bu Sitai Su duduk bersila bagaikan sebuah patung dewa, untai-tai tidak berani menatap wajahnya, dia hanya berlutut sambil memohon, siapa kau? siapa pula dia tanya Bu Sitai Su, si Oli Untai-tai, dia adalah Im Cheng, murid perguruan Tai Ki Bun, begitu mendengar kata Tai Ki Bun, sepasang alis mace Bu Sitai Su nampak sedikit bergetar, katanya lagi dengan suara dalam, apakah sebelumnya kalian berdua tidak pernah kenal dengan manusia berbaju ungu itu, mendengar pertanyaan itu dengan keheranan Untai-tai berpikir, Tai Su ini sama sekali tidak pernah meninggalkan pintu kamar, dari mana dia tahu kalau orang tua itu mengenakan baju ungu, dari mana pula bisa tahu kalau aku tidak kenal dengannya meski terperanjat bercampur keheranan, dia tidak berani berbohong, apa yang dialaminya selama ini pun diceritakan secara ringkas. Selesai mendengar penuturan itu, Bu Sitai Su mendengarkan kepalanya dan menghela nafas panjang, katanya, Buddha Maha Pengasih, Buddha Maha Penyayang, ternyata dia yang menghantar murid Tai Ki Bun untuk berobat di sini, takdir, takdir makin didengar Untai-tai semakin keheranan, namun dia tidak berani banyak bertanya. Baik ujar Bu Sitai Su kemudian, Pin Cheng akan mengobati lukanya, kau boleh pergi mimpi pun Untai-tai, tidak menyangka kalau pendekta sakti dari Syao Linde ini dengan begitu mudah menyanggupi permintaannya, dia merasa terkejut bercampur kegirangan, namun ketika mendengar dia diharuskan pergi, dengan agak gugup serunya, tapi Syao Li, ajaran Buddha mengutamakan hukum sebab akibat tukas Bu Sitai Su cepat, kau telah menyanggupi permintaannya berarti kau telah menanamkan sebab, karena ada sebab tentu ada akibat, akibat yang harus kau selesaikan sendiri, jangan mengurusi orang lain Syao Li telah menyanggupi permintaannya, tentu masalah ini akanku selesaikan sendiri kata Untai-tai dengan air matu bercucuran. Syao Li hanya memohon kepada Taisu, izinkanlah Syao Li berdiam selama berapa hari di sini, menunggunya hingga dia sembuh dari lukanya. Bu Sitai Su pejamkan matu sambil termenung berapa saat, gumamnya kemudian, orang yang kelewat romantis pasti akan tersiksa karena cinta, A.A.I. di halaman luar sana terdapat sebuah kamar kayu bakar, tinggallah di sana, setiap hari kau hanya boleh masuk halaman ini selama setengah jam. Terima kasih Taisu Untai-tai berseru sambil menyembah. Pin Cheng hanya bisa melanggar peraturan sampai di sini, sekarang pergilah ketika selesai mengisahkan pengalamannya, kembali Untai-tai tertawa getir, dia tidak ingin orang lain ikut bersedih hati atas kemalangan yang menimpa dirinya. Terdengar Untai-tai berkata lebih jauh, sebenarnya kuil Syao Lim Sye tidak menampung kaum wanita, tapi kali ini Bu Sita Isu telah melanggar kebiasaan, dia izinkan aku tinggal di situ bahkan setiap hari aku diizinkan menengok In Cheng satu kali Tia Tiong Teng menghela nafas panjang, ujarnya, sikap baik Bu Sita Isu terhadapmu sama artinya kalau kau telah berhutang budi kepadanya. Dari mana dia tahu penderitaan yang harus dialami Untai-tai selama berdiam dalam gudang kayu bakar? Dari mana dia tahu kalau perempuan itu hanya berdiam dalam sebuah gudang kayu bakar? Ternyata Bu Sita Isu bukan saja memiliki ilmu silat yang hebat, dia pun memiliki ilmu pertabiban yang luar biasa, tiga hari kemudian luka yang diderita In Cheng sama sekali telah sembuh, bahkan dia dapat bergerak setelah tertawa pedih, lanjut perempuan itu melihat lukanya begitu cepat telah sembuh, tentu saja aku merasa amat girang, apalagi ketika mendengar Bu Sita Isu akan mengajarinya ilmu silat, rasa senang ku tidak terlukiskan, tapi, tapi, tapi kenapa tanya Tia Tiong Tong ketika melihat perubahan aneh di wajahnya? Sejak awal hingga akhir, ternyata In Cheng tidak pernah mengajak ku bicara, walau hanya sekecap pun Tia Tiong Tong tertegun. Kenapa, kenapa bisa begitu, bisiknya? Membayangkan kembali bagaimana pengorbanan yang dilakukan Un Tai Tai demi selamatkan nyawa In Cheng. Melihat nasib tragis yang menimpanya sekarang tidak urung pemuda itu pun ikut merasa sedih. Dia bahkan tidak menengok sekejap pun ke arah ku ujar Un Tai Tai sambil tertawa pedih, tapi aku tahu kalau dulu sudah kelewat melukai hatinya, maka aku tidak menyalahkan dia apakah sekarang kau sudah benar-benar jatuh hati kepadanya Un Tai Tai hanya tutup mulutnya tanpa menjawab, sementara air matanya berurai makin deras. Apakah karena dia tidak mengubrismu maka kau enggan menceritakan semua kedukaan dan penderitaan yang kau alami kepadaku? Apakah lantaran itu kau menguraikan kejadian ini secara ringkas? Tidak kusangka ternyata dia memahami perasaan hatiku, hanya dia yang memahami perasaan hatiku batin Un Tai Tai dengan air matu berurai. Sekarang dia merasa sedih, dia pun merasa berterima kasih, entah kenapa perasaan hatinya terhadap tiap tiong tong saat ini tinggal perasaan sayang seorang adik terhadap kakaknya, sama sekali tidak ada perasaan cinta muda-mudi. Perlu diketahui, bila seorang wanita yang sudah kenyang pengalamannya dalam hal bercinta jatuh hati atau tergerak hatinya terhadap seseorang, maka perasaan cintanya itu akan lebih teguh dan murni daripada emas. Dulu, walaupun dia pernah tertarik oleh penampilan tiap tiong tong, namun rasa tertariknya itu hanya merupakan rangsangan yang bersifat sementara, berbeda dengan Im Cheng, pemuda itu benar-benar telah meluluhkan perasaan hatinya, perubahan yang terjadi saat itu mungkin hanya dia seorang yang memahaminya. Tiba-tiba dia tertawa, sambil mengalihkan pokok pembicaraan katanya, siapa bilang aku menderita dan tersiksa. Kehidupanku selama ini selalu enak dan bahagia, aku, aku hanya tidak bisa melupakan sorot metu Im Cheng sewaktu terluka dulu, pandangan matanya terhadapku, sekalipun setelah sembuh dia tidak menggubrisku, tapi perasaan hatinya tidak bisa berbohong, tiato aku, kau tentu bisa memahami perasaan hatiku ini bukan? Biarpun sejak kini aku tidak bisa bertemu lagi dengannya, aku tidak akan peduli begitu mendengar dia merubah panggilan terhadap dirinya menjadi to aku, tiat tiong tong tahu kalau perasaan hatinya. Sekarang sudah kembali ke jalan benar. Tidak tahan dia pun bertanya, siapa bilang kau tidak bisa bertemu lagi dengannya sebab aku sudah akan pergi jauh sekali kata Un Tai Tai sedih. Ternyata setiap malam dia tidur dalam gudang kayu bakar, sementara siang hari selalu berada dalam halaman dalam selama setengah jam, terkadang dia malah tidak bersuah dengan Im Cheng, sekalipun bertemu, Im Cheng tidak pernah mau ambil peduli terhadapnya. Dalam keadaan begini terpaksa Un Tai Tai harus menahan linangan air matanya, begitu setengah jam berlalu, dia harus segera balik ke gudang kayu, untuk mengisi waktu yang senggang dan menghibur hati yang murung, dia pun tiap hari memotong kayu. Dia tinggal di kuil siaulim hampir dua puluhan hari, dalam waktu yang relatif singkat dia telah memotong hampir setiap potong kayu bakar menjadi ranting yang kecil, membuat kelima jari tangannya yang lemtik berubah jadi kasar penuh dengan lapisan kulit tebal. Kalau dia makin hari semakin sayu dan lusuh sebaliknya Im Cheng makin hari semakin bercahaya terang, wajahnya makin merah, dari caranya berlatih silat dapat diketahui kalau ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang pesat. Kendatipun Im Cheng nyaris tidak menggubrisnya, namun Un Tai Tai tidak pernah mau menyianyakan waktu selama setengah jam yang dimilikinya, setiap hari dia selalu muncul di sana, mengawasi wajah Im Cheng yang makin segar, memandang sikapnya yang makin dingin. Terlepas dia sedih atau gembira, Un Tai Tai selalu berusaha tampil dengan senyuman menghiasi wajahnya, walaupun di masa lalu dia sudah terlalu sering berpura-pura mencintai lelaki, menipu kaum pria, tapi kini cinta yang tumbuh dalam hatinya adalah cinta sejati, hanya sayangnya cinta yang sejati justru tidak ingin dia perlihatkan secara terang-terangan. Hari itu, dengan susah payah dia menanti hingga tiba saatnya kunjungan, dengan membawa secercah pengharapan dia memasuki halaman dalam, dia berharap hari ini Im Cheng mulai mau memperdulikan dirinya. Siapa tahu ketika tiba di dalam halaman, tiba-tiba dia jumpai Im Cheng telah pergi meninggalkan tempat itu. Dia merasa terkejut, tercekat, ngeri bercampur Mas Gul, tanpa berpikir panjang dia pun menyerbu masuk ke dalam kamar Hong Tiang. Tampaknya Bu Sita Isu sudah menduga maksud kedatangannya, dengan suara dalam ujarnya, Oha, kau sudah datang, Bagus, bagus, duduklah dahulu, dengarkan berapa patah kataku menyaksikan sikap dari Bu Sita Isu ini, Untai Tai tidak berani bertindak sembrono, terpaksa dia duduk sambil menahan leluhan air mata. Dengan suara berat kembali Bu Sita Isu berkata, Tentunya kau sudah tahu bukan kalau dia telah pergi, Lolap yang menghantarnya pergi, demi suatu persoalan yang maha besar dan berat. Mau tidak mau dia harus pergi meng, mengapa dia tidak mengucapkan sepatah katapun kepada kutanya Untai Tai dengan berurai air mata. Bu Sita Isu menghela nafas panjang. Ketika hendak pergi, Lolap pun pernah bertanya apakah dia ingin bertemu denganmu, dia pun sudah mempertimbangkan masalah ini cukup lama, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak bertemu ke, kenapa dia begitu tega tiada rasa cinta berarti cinta, aaaai, daripada cinta lebih baik tiada cinta, justru karena setiap benda di dunia ini. Memiliki rasa cinta maka kehidupan manusia terjerungus dalam pelbagai kemurungan dan siksaan Tai Su, boleh tahu dia telah pergi ke mana tanya Untai Tai lagi sambil menangis. Pulau Siang Chun Chu Bu Sita Isu menghela nafas, sekalipun sudah Lolap katakan pun belum tentu kau akan mengetahuinya Siang Chun Chu, di mana letaknya Lolap sendiri pun tidak tahu, dia harus mencari sendiri letak tempat itu, dengan tabiatnya, tidak mungkin dia akan berbalik di tengah jalan sebelum menemukan tempat itu, tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi wajahnya, dia melanjutkan, di mana pun adalah tempat tujuan, di mana pun bukan tempat tujuan, aaaai, lagi-lagi Lolap berfilsafat, Tai Su, karena urusan apa dia harus pergi ke Siang Chun Chu ada sebab tentu menimbulkan akibat, ada akibat tentu karena ada sebab, akibat yang muncul hari ini dikarenakan sebab di masa lalu. Tentu saja dia punya alasan untuk kesana, tentu ada persoalan hingga mesti kesana. Perlahan-lahan pendepak itu memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Untai Tai tahu banyak bertanya pun tidak ada gunanya, maka setelah memberi hormat, dengan sedih dia meninggalkan kamar Hong Tiang dan berjalan keluar dari pintu kecil halaman belakang. Baru saja dia melangkah keluar dari pintu, pintu kecil itu sudah tertutup rapat, kalau selama berapa hari ini pintu tersebut hanya setengah tertutup, maka kini pintu itu tertutup rapat sekali. Untai Tai sadar, setelah hari ini dia berjalan keluar dari kuil Siolim maka jangan harap dia bisa masuk lagi ke tempat itu, dengan membawa rasa sedih yang luar biasa. Dia pun menelusuri jalan setapak menuju ke depan sana. Dia tidak tahu ke arah mana dia pergi, terlebih tidak tahu harus ke mana dia pergi. Lama sekali dia berjalan hingga tiba di sisi sebuah sungai kecil, saat itulah Untai Tai baru berjongkok, mengambil air dan membasai tenggorokannya. Waktu itu sinar matahari senja telah menyelimuti angkasa, cahaya keemas-emasan memantul di atas permukaan air, menyinari wajahnya. Ketika sinar senja semakin redup, seluruh cahaya pun mulai menghilang, tak ada yang terlihat lagi di sekeliling permukaan air. Mengawasi kegelapan yang mulai menyelimuti angkasa, dengan sedih Untai Tai bergumam, mengapa kehidupan manusia bagaikan aliran air sungai, keindahan selalu berlangsung cepat, kenapa aku harus hidup terus di dunia ini? Apakah sedang menanti saat menjadi gundiknya makhluk berjubah ungu itu di tengah hembusan angin malam yang semakin dingin, Untai Tai merasa hatinya makin pedih, makin putus asa, akhirnya dia menunggakkan kepalanya menghela nafas panjang, dia siap mengambil keputusan pendek. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menegur, benarkah kau ingin mati suaranya dingin dan sangat hambar? Dengan cepat Untai Tai membalikan tubuh, seketika itu juga dia merasakan munculnya hawa dingin dari telapak kaki menerjang naik ke ubun-ubunnya. Ternyata di belakang tubuhnya, lebih kurang sejauh satu depa, entah sejak kapan telah berdiri sesosok bayangan. Wanita berbaju hitam, kecuali ujung gaunnya yang berkibar ketika terhembus angin, dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya sama sekali tidak nampak bergerak. Kemunculannya di tempat dan saat seperti ini bukan saja menimbulkan perasaan seram, bahkan mudah menimbulkan perasaan kalain yang lebih mengerikan. Dengan perasaan bergidik Untai Tai segera berpikir, dia, sebenarnya dia ini manusia, atau setan gentayangan tapi ingatan lain segera melintas lewat, pikirnya lebih jauh, perduli amat, toh aku bakal segera amati, mau siluman rase, mau setan gentayangan, kenapa aku mesti takut? Maka dengan memberanikan diri dia pun menyahut, benar, aku memang ingin mati, mau apa kau dengan ada yang sedih perempuan berbaju hitam itu menyahut, usiamu masih sangat muda, sekarang kau berkata ingin mati, ini dikarenakan dorongan emosimu sesaat, padahal sebentar lagi belum tentu kau masih ingin mati, apalah arti dari kehidupan, kenapa aku masih ingin hidup? Kalau begitu kau pasti sedang dirundung perasaan sedih yang luar biasa. Apakah orang yang kau cintai telah menyanyiakan dirimu, meninggalkan dirimu dengan begitu saja rasa sedih kembali menusup perasaan unntai-tai, sambil menghentakan kakinya dia menjerit keras, kau tidak usah ikut campur kemu dan sambil menutup wajah sendiri dia lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Siapa tahu baru saja dia berlarian beberapa saat, tiba-tiba dijumpai perempuan berbaju hitam itu bagaikan sukna gentayangan saja, tanpa menimbulkan sedikit suara pun kembali sudah menghadang dihadapannya. Kau, kau, sebenarnya apa maumu teriak unntai-tai? Aku pun orang yang sedang bersedih hati, sedang ingin mati, kalau kau memang bertekad ingin mati, lebih baik kita mati bersama-sama saja ujar perempuan berbaju hitam itu perlahan. Diam-diamun tai-tai berpikir, Oha, rupanya kau sedang menjajal apakah aku benar-benar ingin mati. Bila kemudian mengetahui aku tidak ingin mati maka kau akan mengejekku, mempermalukanku. Baik, aku akan mati dihadapannya maka sambil sengaja tertawa tergelak serunya. Baik, tidak aku sangka dalam perjalanan menuju ke alam baka, aku maka punya teman, ikut aku bisik perempuan itu tiba-tiba, sambil menarik tangan unntai-tai dia segera bergerak menuju ke barat. Untai-tai merasakan tangan perempuan itu dingin bagaikan es, persis tangan orang yang sudah mati, selain dingin dia pun merasakan munculnya semacam tenaga aneh yang membawa tubuhnya, tanpa kuasa dia ikut berlarian mengintil di belakangnya. Sepanjang perjalanan dia pun merasa ujung kakinya nyaris tidak menempel tanah, ketika memperhatikan pula pakaian hitam dan cadar hitamnya yang berkibar terhembus angin, nyaris tubuh perempuan itu seakan sedang melayang di angkasa saja. Biarpun unntai-tai bertekad ingin mati, tidak urung berdiri juga bulu kuduknya setelah menyaksikan kejadian ini. Jalan perbukitan makin lama semakin curam dan berbahaya, di antara tebing-tebing tinggi yang terjal terbentang. Jurang yang tidak terkira dalamnya, asal terpeleset sedikit saja niscaya tubuhnya akan hancur lebur. Tiba-tiba perempuan berbaju hitam itu menghentikan langkahnya sambil berkata, sudah sampai, disinilah tempatnya di tengah kegelapan malam yang mencekam, unntai-tai menjumpai dirinya berdiri di atas sebuah batu gunung yang besar di puncak tebing yang tinggi lagi curam, di bawah tebing terbentang kegelapan yang luar biasa, tidak jelas seberapa dalam jurang dihadapannya itu. Apalagi yang kau tunggu tanya perempuan berbaju hitam itu lagi, ayohlah cepat melompat. Unntai-tai tertawa pedih, sahutnya, sebuah tempat mencari mati yang indah, mendadak raut muka banyak orang yang pernah dikenalnya dulu satu per satu melintas di benaknya, tidak kuasa lagi tubuhnya mulai gemetar keras. Bila kau enggan mati, masih sempat untuk kembali-kembali perempuan berbaju hitam itu berkata dingin. Aku, aku, mendadak wajah seram kakek berjubah ungu itu serta wajah imceng yang begitu dingin kaku terlintas. Kembali dalam benaknya, sambil menggigip bibir segera teriaknya, kenapa aku harus kembali sambil pejamkan matu dia segera melompat ke dalam jurang. Begitu tubuhnya meluncur di tengah udara, benaknya seketika terasa bagaikan mau pingsan, lamat-lamat terdengar perempuan berbaju hitam itu berkata sambil tertawa, tidak salah lagi, kau, kata berikut sudah tidak sempat terdengar lagi, karena dia merasa tubuhnya terjatuh ke dalam pelukan seseorang. Untai-tai merasa terkejut bercampur terkesiap, selain itu dia pun merasa keheranan, sampai lama kemudian dia baru berani membuka matanya kembali, tampak enam orang wanita berbaju hitam dengan dandanan yang sama telah berdiri di sekelilingnya. Ketika dia mendungakan kepalanya, batu dari mana dia melompat tadi ternyata persis berada di atas kepalanya, jarak dengan permukaan tanah paling sepuluh depa, tentu saja yang terlihat olehnya dari atas hanya kegelapan malam yang mencekam karena saat itu memang di tengah malam buta. Tampaknya kau sudah dibuat kaget kata perempuan berbaju hitam yang membopongnya dengan perlahan, meski suaranya dingin dan hambar namun jelas memperlihatkan perasaan khawatir. Untai-tai segera merontas sambil melompat turun, serunya dengan marah, aku sudah bertekad untuk mati, kenapa kalian masih mempermainkan orang bernasib buruk macam aku? perempuan berbaju hitam itu menghela nafas panjang, sahutnya, justru kau adalah orang yang bernasib jelek, maka kami pun melakukan hal ini kenapa? Sebab kami semua adalah orang yang bernasib jelek, maka kami akan menampung semua perempuan bernasib jelek, tapi bila dia belum bertekad untuk mencari mati, berarti nasibnya belum betul-betul jelek. Oleh sebab itu kalian ingin menjajal aku bukan? Tapi kalian, perempuan berbaju hitam itu tertawa pedih, tukasnya. Kami semua pernah mati satu kali, maka kau pun harus mati satu kali sebelum dapat bergabung ke dalam kelompok kami. Perempuan yang lain menyambung dengan nada dingin, kini kita semua adalah orang yang sudah mati, lewat beberapa hari kau akan tahu bahwa rasanya menjadi orang mati ternyata jauh lebih enak daripada menjadi orang hidup dengan perasaan bergidik. Untai ta'i celingukan memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia tidak jelas saat ini sebenarnya sudah mati atau masih hidup, tiba-tiba jaritnya, aku tidak ingin jadi orang mati, aku tidak ingin jadi orang mati, kau telah mati satu kali, memangnya ingin hidup lagi. Perempuan berbaju hitam itu menegur ketus. Dengan bulu kuduk pada berdiri dan perasaan ngeri yang luar biasa, Untai ta'i mundur dua langkah, serunya, si, sebenarnya siapa kalian? Ke, kenapa aku harus bergabung ke dalam kelompokmu setelah menjadi orang mati? Kau dapat menjadi utusan langit, dapat menuntutkan keadilan bagi wanita-wanita lain di kolong langit yang menderita, masa kau tidak bersedia? Dalam menuturkan kisahnya kali ini, Untai ta'i bercerita secara jelas dan mendoktil, membuat Tia Tiong Tong yang mendengarkan jadi bergidik. Sampai di sini, dia tidak tahan lagi untuk menghela nafas raya berkata, tidak heran kalau tindak tanduk serta kera berbicara mereka begitu dingin dan hambar, rupanya meski mereka belum mati namun perasaan mereka sudah mati, bagaimana selanjutnya? Apakah kau setelah menghela nafas lanjutun tai-tai, perasaan hatiku telah mati? Tentu saja aku pun bergabung dengan mereka, lihatlah sekarang aku pun mengenakan jubah hitam dengan kain cadar hitam, walaupun banyak keraguan muncul di hatiku, namun mereka melarangku banyak bertanya, hanya ujarnya, kalau perasaanmu sudah mati, buat apa mesti memikirkan urusan lain? Maka aku pun terpaksa mengikuti mereka, sepanjang jalan asal bertemu wanita yang teraniaya, mereka pasti turun tangan menolong hingga akhirnya tiba di sini, tahukah kau, kemana mereka hendak pergi pulang, jawabun tai-tai sambil menghela nafas, seandainya dalam kereta tidak terdapat dua orang yang menderita sakit aneh, mungkin aku sudah sejak kemarin tiba, di tempat mereka dan mungkin, mungkin selama hidup tidak akan berjumpa lagi dengan mutia tiongtong tersenyum, katanya, tempat di mana kalian tujuh kebetulan merupakan tempat yang akan ku datangi, hanya saja, seandainya tidak bertemu kau, aku pun tidak tahu harus kemana untuk mencarinya, dari mana kau bisa tahu hendak kemana kami pergi, tanya un tai-tai keheranan, panjang untuk diceritakan, tapi aku tahu kalian hendak balik ke pulau siang cuntu, siang cuntu, seakan terperanjat, sekujur tubuh un tai-tai bergetar keras, ternyata pulau siang cuntu tiba-tiba dia seperti teringat, kalau tempat yang hendak dituju imceng pun pulau siang cuntu, tanpa terasa sekujur tubuhnya gemetar keras, menyaksikan perubahan sikap perempuan itu, dengan keheranan tiap tiongtong segera bermanya, memangnya kau belum tahu dengan nama pulau siang cuntu ini, mereka hanya menyatakan hendak pulang, tapi tidak pernah menjelaskan mau pulang kemana, tertadang aku, malah mengira mereka hendak mengajakku pulang ke atas langit atau ke dasar bumi tiap tiongtong terbungkam beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya setelah menghela nafas, bagaimanapun juga, kau, mendadak di antara hembusan angin berkumandang suara aneh seperti suara seruling yang ditiup kencang, paras muka untai-tai segera berubah hebat, cepat bisiknya, mereka sedang mendesakku agar segera kembali, bagaimana kalau aku mengikutimu buru-buru tiap tiongtong bertanya, dengan kening berkerut untai-tai berpikir sejenak, sahutnya kemudian sambil menghela nafas, baiklah, tapi kami berencana akan beristirahat sejenak dalam kuil sengboyo di depan sana hingga kentongan keempat sebelum berangkat, datang saja di waktu itu, cuma gerak-gerikmu mesti sangat hati-hati, kalau sampai ketahuan mereka, bisa berabe ketika menyelesaikan katanya yang terakhir, dia sudah pergi sangat jauh, secara tidak sengaja tiap tiongtong telah bertemu dengan untai-tai, dia pun sudah mengetahui banyak peristiwa yang terjadi, walaupun di balik kisah tersebut terdapat beberapa kejadian yang sangat menyedihkan hati, bagaimanapun jauh lebih banyak berita gembiranya daripada kejadian duka. Khususnya setelah mendengar kabar kalau Im Cheng bukan saja sudah sembuh dari lukanya bahkan telah diajari ilmu silat oleh Bu Sitaisu, seorang pendeta sakti di saat itu, kenyataan yang betul-betul membuat tiap tiongtong merasa amat gembira. Diam-diam dia berpikir, masih cukup waktu hingga kentongan keempat, kenapa aku tidak minum dulu beberapa cawan arak di rumah makan, anggap saja untuk merayakan keberhasilan samte dengan cepat. Dia pun berjalan menuju ke arah rumah makan. Waktu itu kerumunan orang di sepanjang jalan raya telah bubar, tapi dalam rumah makan masih ada orang sedang memperbincangkan kehadiranan wanita suci itu, ketika dari kejauhan tiap tiongtong melihat papan nama di depan warung, dia pun mempercepat langkahnya. Tiba-tiba dia saksikan ada dua sosok bayangan manusia yang sangat dikenalnya sedang berangkulan memasuki rumah. Makan itu, meski hanya sekilas namun tiap tiongtong segera kenal mereka sebagai Sim-Sinpek dan Im Cheng. Kedua orang ini sangat dikenalnya, dia merasa tidak mungkin salah melihat, tapi mengapa mereka berdua bisa memasuki rumah makan sambil berangkulan, bahkan kelihatannya akrab sekali? Satu kenyataan yang mimpi pun tidak pernah disangka tiap tiongtong. Dengan perasaan heran bercampur cemas cepat dia menghentikan langkahnya, pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam benaknya, kenapa mereka berdua bisa jalan bersama? Pasti Sim-Sinpek dengan lidah berbisanya telah membohongi samte hingga dia menaruh kepercayaan penuh terhadapnya, dibalik kesemuanya ini pasti terdapat intrik serta rencana busuk membayangkan apa yang bakal terjadi, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuh Tia Tiongtong, pikirnya, beruntung kejadian ini segera ku ketahui, anggap saja nasib samte memang belum sial benaran seandainya berganti orang lain, miscaya akan segera menerjang masuk dan melabrak mereka. Tapi Tia Tiongtong adalah orang yang sangat hati-hati dan berpikiran cermat, dia tahu kesalahan paham Im Cheng terhadapnya sudah kelewat mendalam, seandainya dia menerjang masuk sekarang, bukan saja Im Cheng tidak bakal mempercayai perkataannya, bisa jadi dia malah akan menyerang dirinya habis-habisan. Sekalipun berada dalam posisi yang amat pelik, tapi otak Tia Tiongtong berputar cepat, tiba-tiba dia menyelingap kebalik sebuah lorong gelap, dari sudut lorong menemukan seorang lelaki miskin dan segera serunya, hei, ingin kau mendapat rejeki tidak lelaki miskin itu memang sedang kelaparan saking miskinnya, tentu saja dia kegirangan setengah mati, sahutnya sambil melompat bangun, mau berkelahi, mau menggertak orang, urusan apapun silahkan Tuan perintahkan aku tidak meminta kau melakukan apapun sahut Tia Tiongtong sambil tertawa, asal kau bersedia menanggalkan pakaianmu itu tidak selang beberapa saat kemudian, Tia Tiongtong telah muncul kembali dari balik lorong sambil mengenakan pakaian milik lelaki miskin itu, wajahnya telah dilumuri lumpur. Rambutnya ditutup di sebuah topik kemuh dan di tangannya menenteng setengah renteng uang receh. Sekalipun dia tidak pandai menyeru buka, tapi kemampuannya menirukan lagak orang memang cukup mengagumkan. Dengan mati setengah jeling dan tangan kiri garuk-garuk bawah ketiaknya, selangkah demi selangkah dia berjalan masuk ke dalam rumah makan, telingk dia melemparkan setengah renteng uang receh itu ke meja kasir, kemudian teriaknya, Tauke, cepat siapkan kacang goreng dan arak, aku minta arak bagus. Sambil berteriak, diam-diam dia melirik sekejap ke arah Im Cheng dan Sim Sin Pek, kemudian dengan gaya yang dibuat-buat sengaja duduk di meja samping mereka berdua. Dengan gaya seakan khawatir tertukar kutu busuk dari atas uang receh itu, Seng Chiang Kuei memungut uang tersebut dengan kedua jari tangannya, kemudian dengan kening berkerut dan menggelengkan kepalanya berulang kali dia bergumam, aaaai, dasar ker, hidangan enam ketip pun tidak mampu order, tahunya minum, minum melulu, masih minta arak. Bagus lagi, kenapa semua ker di kolong langit selalu lagaknya bau, pelayan, siapkan arak bagus untuk cuon ker itu. Tia Tiong Tong yang mendengar romelan itu hanya tertawa geli tanpa komentar. Dia tidak berani duduk menghadapi Im Cheng serta Sim Sin Pek, maka dicarinya tempat duduk yang membelakangi mereka. Betul juga, dia segera mendengar Sim Sin Pek sedang menjilat pantat. Selang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar Im Cheng berteriak keras, sebetulnya kau tahu tidak di mana letak pulau Sien Chumto? Kau harus bicara jujur, persoalan ini bukan masalah yang bisa dibuat main-main terdengar Sim Sin Pek segera menyahut sambil tertawa dibuat-buat, bila si Yau te tidak tahu, buat apa mesti membohongi tol aku aaaai, ternyata kau lumayan juga orangnya, tidak disangka meski kita tidak pernah kenal tapi kau baik sekali terhadapku, sementara saudaraku sendiri justru manusia busuk berhati binatang tol aku, buat apakah singgung lagi manusia setiap itu kata Sim Sin Pek sambil tertawa, menyinggung kembali. Manusia busuk, bangsat pemogoran macam dia hanya akan menghilangkan selera minum kita saja benar jawab Im Cheng dengan suara lantang, mari, aku harus menghukum diriku dengan secawan arak kemudian setelah meneguk habis isi cawannya, mendadak ia mengebrak meja dan menghela nafas berulang kali, menggunakan kesempatan itu Sim Sin Pek segera membujuknya agar meneguk lagi beberapa cawan arak. Tiap Tiong Tong yang mendengar pembicaraan itu diam-diam hanya bisa tertawa getir, pikirnya, tampaknya Im Cheng sedang dalam perjalanan menuju Pulau Siang Chun tu dan tanpa sengaja telah bersuah dengan Sim Sin Pek sekalian, maka mereka menggunakan Pulau Siang Chun tu sebagai umpan untuk memancingnya masuk perangkap, tapi aneh, kenapa Sim Sin Pek tidak mencoba membokongnya, tidak nampak juga dia berusaha mengorek rahasia lainnya, rencana busuk apalagi yang sedang dia lakukan karena berhasrat untuk membongkar rencana busuk yang sedang dilakukan Sim Sin Pek terhadap Im Cheng, maka dia pun tidak melakukan sesuatu tindakan. Selama ini Sim Sin Pek hanya berbicara kesana kemari, sekalipun inti pembicaraan tidak berarti namun kemampuan. Orang ini berbicara memang luar biasa, sampai Tiap Tiong Tong sendiri pun ikut terpikat untuk mendengarnya. Tiba-tiba Sim Sin Pek mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katanya perlahan, padahal kalau mesti bicara jujur, Si Ote sendiri pun tidak terlalu jelas di mana letak Pulau Siang Chun tu jadi, jadi kau sengaja mempermainkan aku tegur Im Cheng dengan wajah berubah. Tau aku jangan gelisah dulu buru-buru Sim Sin Pek membujuk sambil tertawa dibuat-buat, sekalipun Si Ote tidak terlalu jelas, tapi ku jaminin pasti dapat menghantar Tau aku tiba di Siang Chun tu dengan aman. Bagaimana caranya hari ini silahkan Tau aku minum arak sepuasnya, besok kita ke pesisir pantai, akan Si Ote cari beberapa orang tukang perahu yang sering pergi ke Pulau Siang Chun tu, asal lombak tenang angin lancar, lusa pagi kita sudah akan tiba di Pulau Siang Chun tu dengan selamat kau. Memang saudaraku yang hebat puji Im Cheng sambil tertawa, mari kita bersulang tiap Tiong Tong yang menyaksikan peristiwa itu, diam-diam menghela nafas, pikirnya. Tidak nyana walaupun Tung Fu yang dimiliki Sam Te telah mencapai kemajuan yang pesat, tapi sepak terjangnya masih gegabah, berangasan dan terburu nafsu, ucapan bajangan tenglik macam begitu pun dia percaya dia sadar tidak ada seorang tukang perahu pun di pesisir yang pernah berlayar ke Pulau Siang Chun tu, tapi dia pun kesulitan untuk membongkar kebohongan tersebut di saat seperti ini, diam-diam dia mulai cemas bercampur gelisah. Waktu minum arak berlalu sangat cepat, ketika bubaran, waktu sudah menunjukkan tengah malam, waktu itu Im Cheng sudah mabuk berat, selesai membayar kening Sim Sim Pak memayangnya keluar dari rumah makan. Tiap Tiong Tong kaget bercampur cemas, kembali pikirnya, Sam Te memang selalu gegabah, masa dalam keadaan begini pun dia masih berani minum sampai mabuk berat, seandainya Sim Sim Pak menggunakan kesempatan ini untuk mencelakainya, mungkin dia bakal mati tanpa sadar maka secara diam-diam dia pun mengintil di belakang Sim Sim Pak. Meskipun saat ini dia sanggup merobohkan Sim Sim Pak secara gampang dan selamatkan Im Cheng, tapi dia yakin di samping Sim Sim Pak seorang, dia pasti masih memiliki komplotan lain di seputar sana. Untuk menyelidiki rencana busuk apa yang sedang direncanakan manusia busuk ini, maka Tiap Tiong Tong pun tidak segera turun tangan, sebab gufu yang dimilikinya sekarang sudah jauh di atas kemampuan Sim Sim Pak, bila orang itu berniat mencelakai saudara seperguruannya, dia percaya secara gampang rencana keji itu dapat digagalkan. Sekalipun begitu, tidak sekejap metap pun dia berani mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Jalan raya itu amat pening, tidak kedengaran suara apun, tidak terlihat sesosok bayangan manusia pun, sewaktu Sim Sim Pak dengan memayang Im Cheng tiba di ujung jalan, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya dan mulai celingukan ke sana kemari. Cepat tiap Tiong 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 menyelingap ke samping jalan dan menyembunyikan diri di balik kegelapan, saat itulah terdengar suara kereta kuda berkumandang di tengah keheningan malam, sebuah kereta berlari cepat dari sudut kiri jalan dan melaju ke arah depan. Berkilat sepasang metu Sim 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 Pak, dia segera bersuit nyaring. Belum selesai bersuit, sebuah kereta besar lain yang dihela dua ekor kuda telah muncul di sana dan seketika berhenti di depan kedua orang itu. Dengan satu gerakan cepat Sim Sim Pak menarik tubuh Im Cheng masuk ke dalam ruang kereta itu, kereta pun kembali berlarian meninggalkan tempat itu, satu kerjasama yang sangat bagus, nyaris tidak ada sedikit waktu pun yang terbuang dengan percuma. Dari sini dapat disimpulkan kalau kera kerja Sim Sim Pak memang sangat rapi dengan perencanaan yang sempurna, ada atau tidak orang yang menguntit, sejak awal dia sudah persiapkan orang untuk mengelabuhinya. Bila saat itu ada yang menguntit, tentu orang itu akan terpedaya hingga lolos penguntitannya. Untung Tia Tiong Tong bukan manusia bodoh, begitu mendengar suara kereta kuda, dia segera menduga kalau ada hubungannya dengan Sim Sim Pak, maka sebelum kereta tiba di tempat tujuan, dia sudah bergerak duluan. Ketika kereta berhenti sejenak memberi peluang Sim Sim Pak untuk naik ke dalam kereta, Tia Tiong Tong pun ikut menyusup ke sisi kereta sambil berpegangan kencang. Terima kasih telah menonton!